kamu jadi hati-hati di jalan ya nak jadi kami di jalan ya ibu nggak usah nangis enggak saya kasihan sama kamu disana yang hati-hati moga-moga anakku disana bisa tercapai apanya yang jadi cita-citanya anakku ya Allah biarinlah nggak apa-apa aku demi anak rela dan ikhlas ya Allah Alhamdulillah Bu saya juga disini dapat kerjaan yang enak Bu dengan majikanya juga baik Oh iya ya bersyukur kalau begitu ya ibu di rumah tuh khawatir kok kamu udah berapa bulan kok enggak ngasih kabar ngasih tahu sama ibu kalau kayak gitu kamu disitu yang baik-baik ya aku minta dianterin ke Jakarta mau cari anak saya satu pangan sama anak saya kepengen ketemu sama anak saya belum pernah kamu ke gimana Pak pulang apa gimana belum pernah Mas kok ada tamu nggak suruh masuk sih enggak-enggak ini pemulung ini pemulung sama anaknya mungkin ayo ini ibu kandungnya Mas Herman Pak bertahun-tahun Mas Herman dulu pamitnya merantau Pak tapi selama ini kamu tidak pernah mau ngasih kabar kamu 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 orang tua kamu kamu orang tua 6 kamu 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 tamam kamu 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 kamuah kamu 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 seladan bu-bu-bu ya dari kan mana kamu leh main lagu main dimana di tempat siapa dari tempat syukur kok main kesana-kesana terus ada apa ya tadi kan aku udah ngomong sama syukur ketemu terus syukur ngajak kerja bu kerja dimana ya syukur ngajaknya sih kerja keluar kota bu mangsa Allah kita ini orang gak punya dapat apa ya saya juga kan udah besar lubu saya juga kan suatu saat juga enggak nikah Bu kalau saya enggak kerja ke luar kota nanti gimana buat kalau saya mau nikah kemana-mana lah di rumah aja sawahnya itu loh ditanemin padi atau ditanemin apa kayak gitu kok mau pergi bu tapi kan ibu juga harus mijinin Bu kalau saya ingin kerja Bu ya gimana sih nanti ongkosnya gimana kan enggak punya uang padinya barusan aja dipetik ya coba nanti diusahain gimana lah bu caranya Bu ya nanti ibu pikirin dulu kalau mau bener-bener mau kerja di kota tapi disana saya yang hati-hati inget sama orang tua ibu rumahnya kayak gini kan bisa merbaikin rumah dulu ya nanti kalau saya udah kerja untuk benerin rumah juga lah Bu karena saya juga ingin bantu ibu makanya inget omongan tapi ongkosnya gimana coba gimana ya Bu kalau si syukur itu sih jual sawah Bu tapi kalau kita yang enggak jangan jual sawah lah bukan cuma itu-itu dok Bu terus gimana kalau nggak jual sawah misalnya kamu jadi berangkat ibu mijinin kalau nggak jual itu gimana ya kalau misalkan dijualnya dijual garapan sama aja lah Bu ya siapa yang mau kalau gitu ya coba nanti kita ke rumahnya lisin bu kayaknya kan disini punya duit iya coba kamu bilang sama lisin atau sama siapalah ya ya nanti sama ibu kalau cuma aku aku nanti nggak dipercaya Oh kayak gitu ya nggak papa ibu mijinin kan Bu ya nanti kalau udah dapat duit ya gimana ya ya izin nggak izin ya kemungkinan saya ya merelakan kalau kamu tuh bener-bener mau bekerja bener-bener terima kasih ya bu terima kasih pokoknya janji pokoknya aku ya ya janji bener sama ibu bu nanti kita ke rumah disini ya bu ya ayo bu ya ayo bu ayo bu Bismillahirrahmanirrahim udah belum bu ya Bismillahirrahmanirrahim nyampe bu as bu nggak ada hari menyapu nggak ada hari menyapu bu 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 ayo kamu duluan yang assalamualaikum ya bu bu nanti bu yang ngomong ya bu assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Mas Irman iya bu Mami salam ayo bu silahkan masuk bu wah ini tumpen-tumpenang Bu Marni sama Mas Irman ya bu silahkan bu sini bu ini ada apa bu ya sama Mas Irman ini tumpen-tumpenang ya pertama kepengen main di rumah kamu sekeluarga sini keduanya ada perlunya ya sama kamu sekeluarga ya mohon maaf ya bu apa ibu yang bilang ibu ibu nanti nggak bersayang kalau sayang ini ada apa ya bu mohon maaf perlunya ibu sama Mas Irman ini ada apa ini loh anak saya mau kerja di luar kota rumah jadi di sini itu anak saya sama aku ke sini kepengen mau ini jual tanah tapi sawah mau untuk ongkos dia mau kerja Oh ibu sama Mas Irman ini mau jual sawah waduh bu ya kalau di ibu mau jual kayaknya saya nggak punya uang bu tapi kalau eh sekiranya cuman ibu ini jual sewa tahunan ya Insya Allah saya punya hal ya Bu ya ya maksud saya ya kayak gitu Oh mau jual sewa tahunan ya ada berapa tahun lah dua tahun atau tiga tahun kayak gitu gimana Bu ya udah nggak lama kali lah sambil ngebantu Mas Irman juga sama ibunya kan sama kita cari model lebih banyak lagi ya udah Bu ya Insya Allah kalau dua atau tiga tahun ya saya punya punya umumnya sawah ini kan satu tahunnya itu kan lima juta Bu ya ya satu tahunnya lima juta ya tapi nanti saya mau ke bank dulu Bu ambil uangnya sama istri saya Bu ya mungkin nanti sore Bu ya ya nggak enggak apa-apa soalnya punyanya cuma itu rumah sawah jadi gimana lagi sih ya ini mohon maaf Bu Marni Ibu kan cuma punyanya sawah itu ya kalau nanti sawahnya itu disewa tahunan sama siapa lagi lah maluku tiga tahun nanti bukan nih gimana untuk sehari-harinya ya sehari-harinya namanya itu rezeki nggak kemana-mana ya entah dari mana entah dari mana nanti kan ada rezeki datang sendiri ya seperti ibu ini ya cuma apa itu namanya ya usaha lah entah usaha apa nanti kalau saya udah kerjakan bisa kirim ibu Mas biar anak saya itu bisa bisa kerja bisa sukses kayak gitu ya mohon sambil minta doanya aja sama ibu ya Bu ya Bu ya kami sekeluarga ya cuma bisanya mendoakan Bu ya semoga Mas Herman nanti kerja bisa sukses Mas Aamiin ya udah Bu Mas Risnya udah sanggup kok Bu ya Insya Allah ini habis ini saya nanti mau petang ambil uangnya dulu ya Bu ya iya 3 tahun sekarang ya Bu ya iya nggak apa-apa ya iya nggak apa-apa nanti habis dari bank langsung biar iya ya udah Bu ya Bu iya kalau gitu aja mau pulang iya nggak apa-apa mas iya Pak iya Pak iya 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 udah Bu hati hati ya Bu iya ayo Mas iya Mas hati hati Bu iya iya Bu iya Bu iya Bu iya Bu iya 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 bu dan nanti kalau jangan lupa ya ya iya Bu iya saya nggak akan lupa kalau dapat tercet ya ibu dikirim i stresses iya Bu iya yang penting kudatorin saya iya bu iya bu iya bu ya Bu biar tak masukin saya Bu ya udah gitu masukin nanti kamu kalau disana sudah nyampe beri kabar ibu iya Bu terus kamu disana jangan sampai lupa limang waktu harus kamu sholat doa ya kalau sama ibu ya nggak bakalan lupa lah Bu namanya ibu kan ya satu-satunya orang yang melahirkan saya lho Bu jangan lupa limang waktu kalau sore siang pagi syukur kamu sholat malam doa iya Bu biar bisa sukses soalnya itu ya sama cuma itu-itunya doang untuk kamu untuk kerja dihati-hati ongkosnya itu uang simpen jangan go itu ini itu ini syukur kok belum datang ya Bu iya nih kok Pak Pali ya kemungkinan masih jalan Oh itu syukur Assalamualaikum salam ini kur masuk dulu kur ini masuk bu Alhamdulillah sehatnya cukup ini lho Mas Syukur kok jalan kaki iya Bu ini nungguin itu bu travelnya di depan iya ya kayak gini ya Ibu ya mohon maaf kalau mau pada kerja di luar kota sama anak saya disana yang hati-hati jangan lupa sholat memang waktu jangan ditinggalin aku nitip sama anak saya jangan jangan pada lupa sama orangtua ini orangtua yang kayak gini keadaannya mau ditinggalin sama anak saya jadi aku nitip ya kalau dinasih-nasehatin disana biar ingat sama orangtua kamu juga jangan lupa ya biar ingat sama orangtua Bu saya minta doanya Bu ya semoga sampai sana dapat kerjaan yang enak Bu ya ya saya doain ibu doain tapi saya nggak bisa nganterin ya udah Bu saya tak pamit dulu ya Bu doain saya Bu disana yang hati-hati-hati ya Bu ya jangan pemberangan ya kamu juga ya dihati-hati itu nggak bisa nganterin ke depan ya nggak apa-apa Bu Assalamualaikum salam ibu ya kamu dihati-hati di jalan ya nak jadi kami di jalan ya ibu nggak usah nangis enggak saya kasihan sama kamu disana yang hati-hati yang kerja yang benar-benar ya ibu jangan nangis aku jangan tinggal lupa sama ibu ya saya doain ya salaman lagi di sana ya ya udah sana kerja kita itu sama lho man orang sama-sama nggak punya man banyak kerja yang bener lah Astagfirullahaladzim mah hujan apa ini ya itu ke tempat nasil isin ada nggak di rumah ada orangnya nggak ini ya di rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam bu bu iya alhamdulillah satu duduk dulu bu saya kesini ada perlunya bu gimana bu ini sawahnya udah dipanenin dulu udah bu udah dipanen iya aku ya mau ini cari rezeki mau ngasak di sawah dapat nggak boleh nggak oh mau ngasak gitu ya nggak apa-apa bu ya sudah ya bu terima kasih saya mau berangkat ke sawah mau ngasak iya bu sama-sama terima kasih ya bu iya terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada perempuan Bapak kayak gini banyak ya Allah terima kasih ya Allah kamu menunjukkan resepiku di sawah saya ambilin kamu ya padi ini lagi ya Allah kasihan amat kamu dimana kamu ini kok banyak amat kayak gini ya Allah kasihan kamu ya padi saya ambilin ya Allah dulu ditanamin sendiri banyak gabang berapa-berapa kantong kalau sekarang aku gak dapat panenan jadi kayak gini aku ngambilin padi di tempat sawah orang ya Allah ya moga-moga pagi ini bisa memaafkan aku ditinggal anakku kerja di luar kota ya Allah ya Allah kasihan kamu anakku disana makan enggak aku dirumah kayak gini semoga kapan dia yang ngasih kabar aku ya Allah gimana ini Alhamdulillah kita bersyukur kita bersyukur dapat satu kantong kayak gini bisa dijemur nanti sampai di rumah astagfirullah ya Allah kayak gini demi anak sawah dijual moga-moga anakku disana bisa tercapai apa yang jadi cita-citanya anakku ya Allah biarinlah enggak apa-apa aku demi anak rela dan ikhlas ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kita mau chalan rakki mojari rakki si mojaka tapan ya 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Gimana mas dapet banyak gak mas Alhamdulillah Alhamdulillah ya cukup lah buat belanja nanti sama besok oh iya mas tadi siapa ibunya mas Herman kesini loh oh Bu Marni iya ada perlu apa Bu Marni tadi katanya dia mau kesawah katanya dia mau ngasak gitu Astaghfirullah dia mau ngasak iya ya Allah kasihan betul ya Bu Marni terus kamu izin kesawah kita gitu aku izinin tadi kok kamu tadi gak kasih itu loh beras yang sakat yang khusus buat Bu Marni kan udah kita bersiapkan kenapa gak dikasih aja ya aku gimana ya mas ya kan sampai gak di rumah gak enak takutnya nanti kesalahan aku malah ya udah gak apa-apa nanti kita sore kesana silaturahmi sekalian kasih sakat buat Bu Marni ya udah ya mas kehidupan Bu Marni itu kasihan betul ya ya tau kan penghasilan Bu Marni itu dari sawah sawahnya udah dibeli kita dibeli tahunan 3 tahun si Herman baru aja perangkat kerja ya gimana kehidupan dia ya Alhamdulillah kita begini disyukurilah tapi kan masih ada yang dibawah kita seperti Bu Marni itu dia rela rela ngangsa seperti itu ya ya kita kalau ada ya seberapapun kita harus nolong orang yang dibawah kita jangan kita malah ngejek yang nggak nggak lah ya maunya kehidupan juga kan nggak ada yang tahu saya ini kasihan sama Bu Marni ya semoga Mas Herman kerja di sana ya sukses lah bisa merupakan nasib kehidupan orang tuanya amin mas ya udah gini aja kamu udah masak udah lah gue udah masak udah belakang dulu lah ya udah ya makan dulu ayo ya ayo 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 ya ayo ngejur ayo 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 teman bu bu itu dibelakang Assalamualaikum bu ini ibu abisnya ngapain bu barusan ngasak di sawah ya Alhamdulillah ini dapatnya segini kita bersyukur ayo masuk ke dalam oh ya bu lewat depan ya bu yoya ya masuk ke dalam khasinan bu Assalamualaikum salam ayo masuk 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 sini duduk lah ini sih bawa apa ini bu iya ini mohon maaf bu kedatangan saya dengan istri kesini yang pertama seratu rohmi bu iya ya kedua disini saya bawa kan bisakat penghasilan dari sawah ibu bu ya ini beras sudah cuma sedikit bu ya mudah-mudahan ya bisa buat makan ibu lah bu ya bersyukur Alhamdulillah ya ya Allah ada rezeki datang ya Allah kita bersyukur Alhamdulillah ya itu rila ikhlas seolah saya ikhlas ya saya terima terima kasih ya ya bu sama-sama ya ya ini cuma sedikit bu nggak bisa ngasih banget nggak apa-apa yang penting ikhlas rela ngasih sama ibu iya oh iya bu ini kabarnya mas Herman bagaimana bu oh iya ini kayak gini saya ini udah kangen kepengen ya misalnya nggak pulang dulu nggak apa-apa yang penting ada kabarnya ini udah lama nggak ada kabar berarti selama ini nggak pernah komunikasi ya bu enggak iya soalnya saya sendiri nggak megang HP nggak punya HP ya tolong dicoba kalau mas punya HP coba dihubungi aku ya pengen tahu pengen denger suaranya ya syukur-syukur udah berhasil bisa pulang ibu kangen sekali oh alastaf loh berarti selama ini tuh belum pernah komunikasi ya bu enggak ya udah pun nanti tak teleponin mas Herman ya ya minta tolong ya ya bu saya masih nyimpen nomornya ke bu jadi punya nomornya juga ya Halo 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 Waalaikumsalam Mas Herman Oh iya ini Mas di sini apa ya Oh iya Mas gimana kabarnya Mas Alhamdulillah baik ini Mas saya di tempatnya Mas Herman ini ibu pingin ngobrol Mas oh iya mana ibu ya ibu gimana Man kabar kamu kok nggak pernah ngabarin ibu nggak pernah nilpon sama tetangga ah iya iya aku kangen sama kamu kamu kok nggak ada kabarnya nggak pernah ngabarin sama ibu ya gimana kerjaanmu di situ Alhamdulillah Bu saya juga di sini dapat kerjaan yang enak Bu dan majikanya juga baik Oh iya ya bersyukur kalau begitu ya Ibu di rumah tuh khawatir kok kamu udah berapa bulan kok enggak ngasih kabar ngasih tahu sama Ibu kalau kayak gitu kamu di situ yang baik-baik ya jangan lupa sholat kamu iya ya memilih juga doa Ibu jadi saya teman majikan yang baik Iya ya disyukurin aja bersyukur dapat majikan yang bagus yang baik kamu jangan suka lela ya kalau kerja ya bersyukur kan sehat-sehat aja tuh disitu ya ini barusan pulang dari sawah cari gabah ngasak di sawah iya ya gimana lah caranya Ibu di rumah cari makanan cari rezeki sendiri makanya kamu tuh jangan lupa ya sama Ibu jangan lupa sholat Iya iya bu Oh iya Bu tapi ini aku mau banget kerja lagi Bu jadi saya nggak bisa tunggu lama-lama ya Bu iya hati-hati ya di jalan ya Assalamualaikum Waalaikumsalam ini Bu besok besok kalau Ibu kangen sama Mas Herman ya ke rumah saya aja Bu kalau saya nggak sempat ke sini Bu iya punya terima kasih udah dikasih beras udah dikasih beras sudah diteleponkan sama anak saya jadi aku sudah denger suaranya anak saya terima kasih ya Bu iya Bu sama-sama ya udah Bu ini juga waktunya juga udah sore saya mau pamit pulang dulu ibu oh iya saya terima kasih ya berterima kasih sekali ya ya udah bu ya pamit dulu ya Bu ya terima kasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam udah Bu permisi Bu iya hati-hati di jalan ya ya Bu hati-hati di jalan ya Bu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ayo beluh syukur weh tuan muda mau kemana mon gimana kabarnya Alhamdulillah sehat ya masuk dulu nggak apa-apa nggak apa-apa ini gini man saya langsung aja ya saya mau pulang ke kampung mau pulang ke kampung ya teman saya kamu masuk aja nggak apa-apa kamu dalam dulu ya kamu gila Om Man kamu udah berapa tahun yang kali ini kamu di kampungan ya tapi kalau kali ini aku aku juga nggak bisa pulang bentar lagi lo lebaran man orangtua kalau nggak ada anak sedihnya enggak karuan man Iya aku kayaknya nggak mungkin pulang lho mau ya kan aku ngomong sama Sintia dulu sebatang karang jadi nggak mungkin pulang nanti coba kalau Sintia tahu aku masih punya ibu kamu inget enggak keluarganya nggak tahu kalau aku punya ibu kan saya udah enak di sini gimana man masa kamu kayak gede sih man kamu inget perjalanan ibu kamu man sebelum kamu sukses man waduh udahlah kurut aku minta maaf kan aku gimana mau ngomong sama ibu kamu man kita kan berangkat bareng kita pulang harus bareng man ya terserah kamu lah sebentar-bentar kamu kamu mau ngomong apalah sama ibu kak ibu saya aku nggak nyangka man kamu berubah drastis man ini kur aku cuma bisa nitip ini untuk ibu saya ini man uang satu juta ini iya kamu pikir ini cukup buat ngobatin rasa kangen kangen ibu kamu sama kamu man kamu udah tahun-tahun ngirim cuma satu juta enggak malu tidak Udahlah aku mau pulang terserah kamu man kalau nggak mau pulang mulai sekarang kita nggak usah teman anak gimana aku benci itu tadi siapa sih mes kok kamu kayaknya ngasih uang sama dia Udahlah itu Udahlah nggak usah dipastikan teman saya dulu gimana sih mes nggak papa lah selamat menikmati selamat menikmati ya coba gimana ceritain gini Mas Herman itu disana terlalu sibuk dengan pekerjaannya Bu jadi Pak Herman itu belum bisa pulang Bu kan dia sehat-sehat aja tau disana sehat Bu di sana itu dia udah ini ibu udah menikah astagfirullahaladzim Ya Allah benar itu udah meningkah iya Bu udah menikah itu semua juga mungkin berkat dari doa ibu Marni ya gimana itu ceritanya kok bisa meningkat diam-diam nggak bilang sama orang tua ya Allah anakku kayak gitu enggak bilang-bilang sama orang tua ya Allah ya Robi Coba dapat orang mana itu dapat siapa dia dapat itu bu anaknya majikanya bu kemarin juga saya mampir ke rumah saya ajak pulang ya bilang dia masih masih apa ya bu masih nggak bisa ninggalin istrinya bu Astagfirullahaladzim ya Allah ya Robi kok anakku tegel kayak gitu ya kulit tegas sama orang tua mau meningkah kok nggak mau bilang-bilang sama orang tua ya Allah gimana ceritanya itu sudah ngelupain orang tua dulunya kayak gitu sampai aku jual-jual sawah ngapain kok nggak bilang apa-apa ya Allah nggak kabar nggak apa ya Allah ya Allah ya Allah ya Robi anakku kok tegak amat sama orang tua sama ibunya sendiri ya Allah gimana ya Allah apa kekurangannya ibu dulu kayak gitu sekarang kayak begitu nggak inget sama ibu ngapain dia kolit tegas sama orang tua ya Allah ya Robi ya Allah sebenarnya aku aja sebenarnya nggak mau dititipin kayak gini maunya orangnya pulang biar aku tahu anak aku sama mantuk saya gimana hanya benar aku 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 juga menyerup kami kamu lerag sama orang tua hahaha ya udah aku minta alamatnya diam agar nanti kamu yang melepon atau saya mau nuntakan tolong sama tetangga saya terima kasih terima kasih ya Mas ya jadi selama ini Mas Herman enggak pernah kirim kabar enggak enggak pernah enggak pernah kirim kabar enggak enggak pernah segala-galanya enggak pernah saya mau pulang dulu ya ya aku terima kasih ya udah bu ya ya ere ya hmm ini yang hasil yang teman keberanggap keberanggap dan kamu × saya lihat kamu kembanggap Stunden translucent Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Iya Sehat Alhamdulillah Ini Bu Marni dari mana? Dari rumah, mau minta tolong sama kamu Masuk-masuk dulu Bu Ini ada apa Bu? Ya saya kesini, ya minta maaf sebelumnya Aku mau minta tolong sama kamu Mas Aku minta dianterin ke Jakarta Mau cari anak saya Saya tukangan sama anak saya Aku ingin ketemu sama anak saya Ya Belum pernah Bagaimana Apa pulang Apa gimana Belum pernah Saya minta tolong Ini alamatnya Ya saya minta tolong Kalau katanya anak saya Jadi saya sudah meninggal lagi Jadi aku tuh kangen Pengen ketemu sama Mantuk saya juga Sama anak saya Berarti Mas Herman nikah gak ngaparin sama ibu? Enggak, gak sama sekali Ya Allah, makasih ya Ya Allah Makanya aku minta tolong sama kamu Suruh nganterin ke Jakarta Ya Allah Mas ada apa? Oh ibu nangis Gini ya Anu Ibu Marni datang kesini Mau minta tolong sama saya Suruh mengantarkan ke Jakarta Dia kangen sama Mas Herman Dan katanya Mas Herman disana udah menikah Ibu Marni udah gak dikasih kabar Ya kok bisa Mas Herman tegak banget Enggak ngabarin ibunya Ya Enggak tau juga Yakin yang Ini kan ya Ibu Marni minta tolong sama saya Ya Saya mau minta izin sama kamu Kira-kira gimana Diperbolehkan Apa enggak Saya mengantarkan Ibu Marni sampai Jakarta Dan soalnya kan Dari tahun yang lalu Ini Ibu Marni kan sering banget kesini siang Minta teleponin sama Mas Herman Nomornya kan Kontak ganti nomor Sekarang malah gak ada yang aktif Ya Kasian ya Gimanapun juga Dia kan ya Kangen sama anaknya Yaudah Gak apa-apa Mas Diancerin Kasian juga Yaudah Kalau kamu mengizinkan Mungkin hari ini langsung ya Bu Kita kesana Bu Iya Yaudah Bu Insya Allah saya siap Bu Mengantarkan Bu Marni sampai Jakarta Bu Makasih Makasih ya Bu Ya Yaudah Bu Saya tak persiap-siap dulu ya Bu Iya Ayo 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 Bu Ayo Bu Gak usah Khawatir Bu Nanti kita anterin sampai tempatnya sana Bu Iya Makasih Minta tolong sekali ya Mas 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 Nanti kalau udah sampai sana kabarnya ya Mas Iya Iya Ini yang dikasih Bu Elmnya Pak Gak elm itu Makasih ya Bu Iya Bu Sama-sama Ayo 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 Semalam Ayo Terima kasih telah menonton 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 Tuh emas Terima kasih telah menonton Dan kamu nggak usah sekarang gimana mana mungkin orang mau ngaku-ngaku sih Man ngapain ngaku-ngaku juga saya mau dengar penjelasan dari Mas ini dulu kamu gim dulu Mas tolong jelasin sebetulnya Mas mohon maaf Pak kalau saya membawa kakak asli dari ini ini ibu kandungnya Mas Herman asli Pak keterlaluan banget kamu itu gimana sih Man ya kamu perlu namanya ibu ya sejelek-jeleknya ibu yang setelah tetap ibukan lupa saya juga enggak begini lho Man kalau saya itu enggak memandang harta atau apapun man kalau kamu yang jadi menantu bapak semuanya sama seperti keluarga Man ya ibu kamu juga tetap sebagai jadi kebahagiaan kita juga kamu enggak usah malu man enggak mau saya orang seperti itu itu enggak pantas oke kamu minta maaf boleh kamu minta maaf ya tapi ingat ini udah parah namanya kamu itu ini orang-orang kamu sering nggak ngapain kamu durakan bapak di rumah kehilangan itu itu luar biasa tapi kamu ibu kamu yang masih dibaca kamu matiin kamu bilang udah enggak ada itu kamu manusia macam apa kamu kamu bukan manusia lagi kamu udah 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 Cintia kamu udah bisa mikir sendiri ya namanya Herman ini ibu kandungnya juga nggak diakui kamu udah dewasa kamu udah mikir sendiri bisa mikir sendiri nanti kalau kamu tua kayaknya ini udah enggak seperti yang kamu inginkan gitu Cintia ya ini namanya udah contoh nggak baik ini perilaku aslinya seperti ini apalagi nanti ya Bapak nggak mau tahu itu urusan kamu udah dewasa bisa mikir sendiri sekarang Pak Mas ayo Bu silahkan masuk rumah Bu Mari ajak Pak ambil montor saya Pak udah biar di sini dan biar anak buah saya nanti ayo Mari Mari Bu masuk setiap di rumah Bu udah mikir sendiri kamu Cintia aku mikir sendiri kamu udah gini aja Mas ya aku tuh terima kamu apa adanya Mas tapi kalau kelakuan kamu sama ibu kamu kayak gitu maaf aja Mas aku udah nggak bisa sama kamu lagi maafkan saya yang kamu kejem banget Mas sama ibu kamu sampai itu kamu nggak kamu akuin loh kamu bilang ibu kamu udah ninggal ini itu udah nggak punya siapa-siapa tapi nyatanya apa Mas ya udah saya minta maaf ya aku maafin kamu tapi aku nggak bisa lagi sama kamu yang udah udah nampus diam ya dulu ya Bapak saya mau nerima kamu tuh karena kamu baik Mas tapi ternyata ya hati kamu tuh kayak iblis Allah dengar dulu yang Cintia ya Allah ya Allah Cintia yaa 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 asas semua fasilitas yang saya ambil mana kuncinya Oh udah semua aset-aset yang kamu pakai aku sinta semua sin dengarkan saya dulu sih nggak bisa aku dengerin kamu lagi yaa 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 ibu 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 maafkan sayangmu ah ah khabuti sayangmu yaa aku sudah hilang dengan harta bu yaa yaa Sekarang aku ini, ya Allah. Mobilku. Sudah ditutip belum. Sekarang aku mau pergi. Kau mau pergi. Loh. Kau siapa? Kau siapa? Kau siapa? Mereka? Mereka? Kau siapa ya? Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Pak Ya Loh kok jadi kayaknya gitu Herman Ya Loh Kamu kok jadi kayaknya gitu Herman Udah Bu Mas Herman telah mendapatkan yang setimpal atas perbuatan dia sama Ibu Dia tidak mengakui kamu Herman Aku gak menyumpahin apa-apa sama kamu Her cepet sembuh ya Ya Bu Ibu memang tidak menyumpahin tapi kan dari hati nurani Ibu sangat sakit Bu Karena apanya Bu Aku bukan tau Murkanya seorang Ibu itu Murka dari Allah juga Bu Ya mungkin lah ini Murka Allah untukkan Herman Ibu 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 Terima kasih telah menonton